Salam sejahtera, nampak muka saya ke Pemirsa. Ayo kita memasak. Salam sejahtera, nanda bapak turun rasnina. Semoga kita semua sehat. Tidak kekurangan satu apapun. Dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai Pemirsa. Good morning. Dia mau ambil ini ubi kentang. Enak, enak. Ini tak boleh makan lah naku gubi kentang. Entah, tapi kamu mau nak masak nih. Tapi ceket, ceket, ceket. Madavan. Nah, nah, tomato. Dia dapat yang dia mau kan, dia sudah pergi. Dengan tomato di tangan. Hari saya masak kari saja Pemirsa biar cepat. Kalau pagi itu tidak boleh banyak kali cengkoneknya lauk. Yang penting ada kawan nasi, makan cukup. Ya kan? Hari ini suami saya bad mood. Dia tak tolong saya di dapur ya. Malam dia marah saya. Sebab dia tidur. Saya bangunkan lagi, suruh mandi. Dia mengamuk. Kalau tak mandi, jangan tidur dalam bilik, saya bilang. Dia mandi. Tapi dia berpopek-popek. Hari ini dia sudah bad mood lah. Dia tak tolong saya. Dia masih tidur lagi. Selang master dia tidur lagi. Biasanya tak macam ini. Biasanya tak seperti ini. Apa? Hari ini saya masak kari ayam berjanggut. Ayam janggut, kata Singgem. Dulu saya cakap ayam janggut. Kali cakap tak ada ayam janggut, Sri. Saya pun belum nampak bentuknya ayam janggut. Karena bila kita pergi selalu, nampak ayam itu sudah dalam keadaan terpotong-potong. Aku senang sekali masak kari ayam. Artu beli santan di pasar pagi. Simpan di sejuk beku. Saya rasa masih elok lagi. Sudah saya rendam air panas. Tapi saya tengok dulu lah. Gara santan pula nanti lalu saya ini tak boleh makan keseluruhannya. Saya cium dulu. Masih bau santan ya. Saya nak buat susu kepada anak saya pula. Pagi sibuk ya Pemirza. Saya ada baca berita. Pemirza. Ada ibu anaknya masih berapa bulan gitu. Lepas itu dia pakai itu alat pemegang botol. Dia macam bantal. Jadi susu botol itu kita masukkan dalam bantal. Jadi anak macam ini. Dia still minum susu glup-glup-glup gitu. Tapi saya rasa itu alat memang tak ada paedahnya lah. Sebab apa? Sebab anak ini pun contoh lah. Kita bilang anak boleh minum susu. Kita boleh buat kerja. Ini memang ibu-ibu yang saya rasa memang sudah sangat-sangat malas lah. Sampaikan membagi botol susu. Botol susu pada anak pun dia cakap sudah tak ada masa. Sebiji apa sih? Bukannya mereka sampai 30 minit pun minum susu. Betul tak? Oh my goodness. Saya kadang-kadang madawan sudah besar pun. Saya pegangkan lagi botolnya. Contohlah kita buat kerja. Lepas itu kita bagi anak kita susu. Pakai alat peminum susu itu. Lepas itu kita buat kerja. Lepas itu susu itu dah habis. Kita tak tengok lagi. Dia hisaplah. Angin kan? Cari duit ini memang penting. Tapi anak bukan boleh dibesarkan pakai duit saja. Betul tak penyesal. Ini saya rasa sudah masak kita punya bahan-bahan semua. Saya masukkan tomato. Ubi kentang juga. Mana sudunya ini? Saya masukkan serbuk cilu sedikit. Saya masukkan air pemirsa. Kelam kabut saya pemirsa. Biasa cikgu ambil pukul 8. Hari ini dia 7.30 mari ambil. Sebab tak ramai budak sekolah. Dia terus ambil amin. Biasa dia hantar dulu satu round. Lepas itu baru dia ambil anak saya. Sudah kelam kabut. Saya isi air pun tuang habis. Saya kalau cepat-cepat. Apa saya pegang semua berjatuhan. Nasib baiklah. Suami saya pula bad mood sama saya kan. Tadi baru dia tolong. Sudah kelam kabut. Sekarang dia sudah selesai. Mau pergi kerja dah. Seperti biasa lah. Sebelum pergi apa dia kerja. Ada cayang apa ke? Cayang apalah? Oh cayang sayang sayang. Tak mau cayang. Misei anakku. Misei. Mau. Tinggallah kami diorang pemirsa. Inilah kawan saya di rumah ini. Sekejap lagi dia sudah menjadi ekor. Kesana kesini. Kesana ikut juga nangis. Apa saya? Entah. Sini semalam awak rasa isyap rokok? Ini air tuat tak? Tak tutup ketat kot. Cepat-cepatkan. Tengok sana. Mana dia pergi tengok upi ini? Tapi saya tak letak suara pun. Bye. Bye. Maduan. Maduan. Babai apa nak? Jangan turun ya Pak. Bye bye. Bye bye. Jangan turun aku. Bye bye. Sedih dia. Bye bye. Sudah. Tengoklah kampung kami ini sunyi kan. Semua orang sudah pergi kerja. Ayo. Ayo sudah. Sudah. Oke pemir saya. Tadi itu saya baca komen. Terus ada orang komen yang. Itu sangat. Bukan menyakitkan hati saya tau. Saya jadi malu dan sedih. Bila baca komentar dia tuh. Saya bukan melayan karena haters tau. Karena kalau haters nih. Dilayan sebenarnya. Dia tidak akan habis-habis. Sampailah saya nanti menutup channel. Atau menutup mata. Mereka akan still ada juga. Cuman pemirsa. Kenapa saya naikkan channel. Yang ini adalah. Bila saya tengok dia punya channel. Akun dia tuh. Baru bergabung 4 bulan. Tapi dia sudah berkomen. Sebanyak 652 komentar. Di channel saya. Bayangkan. Hampir setiap video saya. Dia akan berkomen. Tapi. Kalian tengok lah pemirsa. Dia punya moto toko. Siapa nak tegur aku. So memang dia tak maulah. Lagi ditegur oleh sesiapa pun. Jadi bila saya tengok. Semua komentar dia tuh. Memang. Bukan menegur pun. Itu memang murni. Mengecam. Mengecam. Dia bilang yang suami saya. Anak durhaka. Lepas itu saya. Tak mengerti pasal ugama. Pokoknya semua itu. Salah di mata dia. Jadi saya pikir. Karena saya melihat. Yang hobi dia itu. Memang mengecam. Dan menghina itu. Menjadi keseronokan dia. Akhirnya saya putuskan. Untuk memblok dia. Dari channel saya. Ini juga adalah. Langkah yang saya ambil. Untuk dia itu. Boleh. Merubah sikap. Ke arah yang lebih baik. Agar dia tuh. Macam. Jangan lagi berdosa lah. Gitu pemirsa. Karena. Saya rasa. Kalau orang yang sudah. Keseronokannya itu. Menghina dan mengecam orang. Membuli orang. Menjadi keseronokan. Saya rasa itu sudah sakit. Saya pribadi lah ya. Karena tidak ada orang yang normal. Merasa seronok. Bahagia. Bila dia sudah menghina orang. Bila dia sudah mengecam orang. Dia rasa puas hati. Oh my goodness. Saya rasa ini memang. Sudah. Kesehatan mentalnya perlu. Dibawa untuk berobat lah. Jadi. Kalau misalkan dia kata. Dengan mengecam saya. Mengecam pengikut saya. Menjadi. Keseronokan. Jadi saya minta maaf. Saya terpaksa berhentikan. Cara anda berseronok hari ini. Gitu. Jadi anda boleh cari cara. Untuk menyenangkan hati anda. Cari cara yang lebih positif lah. Yang tidak merugikan orang lain. Ya. Jangan menyenangkan hati anda. Tapi menyakiti orang lain. Itu juga tidak adil namanya ya. Karena bagi saya. Saya ada hak. Memberikan siapa yang mau masuk ke dalam hidup saya. Dan mengeluarkan orang itu dari hidup saya. Gitu. Karena saya juga berhak untuk bahagia. Betul tak pemirsa. So untuk pagi ini video kita sampai disini saja. Terima kasih banyak. Kita berjumpa lagi di lain video. Bye.